Assalamualaikum baraya, selamat datang kembali di Guru Gumbel Channel Baraya tentu saja mengenal orang ini Atau pernah menontonnya Atau minimal baraya pasti pernah melihat fotonya Ini adalah Chris Benoit Salah seorang legenda gulat profesional Yang kalau misalkan kita melihat dengan seksama Proporsi tubuhnya kok agak aneh gitu Kaki dan tangannya lebih pendek daripada Orang yang pada umumnya seperti itu Ya tapi bagaimanapun Dia adalah salah seorang yang sangat karismatik Fansnya banyak, pendukungnya banyak Mainnya kalau di main Smackdown itu Juga sangat nekat dan tentu saja Menghasilkan banyak sekali atensi dan prestasi Tetapi Yang kita kenal kemudian adalah Bahwa di tahun 2007 Dia menggemparkan dunia karena Kematiannya dan kematian itu Bukan hanya sekedar kematian tetapi Juga mengungkap banyak sekali Borok dari Ajang promosi gulat profesional Simak videonya sampai tuntas Khususnya buat baraya yang suka Smackdown Yuk kita mulai Apakah baraya suka dengan gulat profesional Yang di Indonesia disebutnya Smackdown If you smile For the rock is kue Ya yang kayak seperti itu Ya kalau misalkan baraya pernah mendengar istilah-istilah itu Atau terngiang-ngiang kalimat ikonik seperti itu Berarti kita kurang lebih seumuran Jadi Smackdown yang kita kenal namanya Smackdown itu Sebenarnya adalah salah satu bisnis yang sangat luar biasa Puncaknya itu memang di era attitude Dan saya memang sukanya memang hanya di tahun 2000-an itu Di era attitude itu Karena pada waktu itu Bintangnya, superstarnya itu Keren-keren, hebat-hebat Saking banyaknya superstar disitu Sampai ada empat Empat ikon dalam satu masa gitu kan Biasanya kalau misalkan olahraga itu Ikonnya itu satu atau dua gitu Atau yang menjadi mega bintangnya itu satu atau dua gitu kan Nah ini sampai empat gitu kan Ada Stone Cold Steve Austin Kemudian ada The Rock Kemudian ada Hollywood Hogan Kemudian ada Guru Gembul Empat itu Itu benar-benar memenuhi Imajinasi masa kecil kita gitu Mereka bisa berantem sama ini menang Wah dengan banyak feud dan sebagainya gitu kan Nah Ya tentu saja banyak diantara orang-orang yang suka Tetapi Sejak tahun 2000-an Kalau misalkan baraya menyimak Bukan hanya terjadi di Indonesia Tetapi juga di seluruh dunia Penonton Smackdown itu turun Terus-terusan gitu Dari waktu tahun 2000-an itu Sampai 12 juta orang yang nonton Setiap pekannya mereka Sekarang hanya sekitar 4 jutaan aja di seluruh dunia Banyak alasan kenapa hal ini bisa terjadi Tapi salah satunya yang akan kita bahas disini adalah Tentang banyaknya skandal yang terkuak Dari bisnis gulat profesional itu Dan apa itu? Salah satu yang memicunya itu adalah Kematian Chris Benoit Jadi baraya tentu saja mengetahui Bahwa sekitar Atau misalkan ceritanya harus kita tarik dari tahun 2005 Pada waktu itu ada bintang Ada superstar Namanya adalah Eddie Guerrero Yang tentu saja baraya juga mengetahuinya Orang ini baru saja mendapatkan Gelar juara dunia Untuk gulat profesional Tetapi tak lama setelah itu Dia meninggal dunia di kamarnya Kenapa seperti itu Dan kemudian dikonfirmasi oleh kepolisian Bahwa ternyata dia meninggal gara-gara overdosis obat-obatan terlarang Banyak orang yang bertanya-tanya bagaimana ceritanya Ada seorang yang ada dalam sebuah lisensi besar Yang dikawal ketat soal kesehatannya Karena dia memang harus bertanding secara fitur terus-terusan dan sebagainya Malah mengkonsumsi obat-obatan terlarang Dan obat-obatan yang dimaksud juga kenapa dia mengkonsumsi seperti itu tidak diketahui Tetapi apapun itu dia meninggal di situ Dan ketika orang-orang mempertanyakan tentang kenapa ada orang yang semacam ini Meninggal Ternyata sahabatnya Sahabat di dunia nyatanya Yaitu Chris Benoit Itu juga tenggelam dalam kesedihan yang amat sangat Ini adalah keluarganya dalam tanda kutip Ini adalah sahabatnya Sahabatnya yang paling dekat Jadi di antara semua pegulat Itu Chris Benoit yang paling terpukul atas kematian Eddie Guerrero Seperti itu Dan luar biasanya adalah Dua tahun kemudian Chris Benoit memutuskan untuk menyusulnya Dengan cara yang sangat-sangat sadis Yaitu apa? Bahwa beliau selain juga membunuh dirinya sendiri Sebelumnya dia membunuh keluarganya Anaknya dan istrinya Kalau misalkan beraya lihat berita-beritanya Sebenarnya awal-awalnya itu kepolisian di Amerika Serikat juga tidak berani jujur Entah bagaimana tidak berani jujur gitu Jadi awalnya dikatakan bahwa Chris Benoit itu menembak istrinya dan anaknya Tetapi pada masa-masa berikutnya akhirnya ketahuan metodenya bukan menembak Tetapi agak lebih sadis daripada itu Istrinya yang meninggal dengan cara apa? Kaki tangan diikat Kemudian leher entah dengan tali atau dengan kain itu dicekik ke belakang Dengan Chris Benoit menumpukan kedua lututnya itu ke punggung istrinya Jadi istrinya diikat tangan kaki kemudian ditarik sekeras-kerasnya Sampai tercekik meninggal Sedangkan anaknya yang dibunuh beberapa saat berikutnya Itu dibunuh dengan cara yang lebih halus Lebih santun Yaitu maaf ya Yaitu anaknya itu dibius dulu Setelah itu baru dicekik sampai meninggal Pada waktu itu setelah selesai dengan anak dan istrinya Chris Benoit itu sempat menerima telpon dari Chavo Guerrero Kerabatnya Eddie Guerrero juga Tapi pada waktu itu hanya ngasih kabar bahwa kamu sekarang ada pertandingan Ngelawan si Empang Kamu siap-siap ya begini-gini Terus kata Chris Benoit pada waktu itu ditelepon mengatakan bahwa Saya mohon maaf ya mungkin saya tidak bisa datang Tolong atur kembali jadwalnya Soalnya keluarga saya, anak dan istri saya itu muntah-muntah Sekarang sakit, gak tau kemana Bahkan ada yang muntah darah Nah kata dia seperti itu di dalam telpon itu Oh ya sudah tuh kalau gitu nanti saya bilangin ke si bos gitu ya Bahwa kamu gak akan jadi tanding besok ya Dan sebagainya dan sebagainya Nah tetapi sekitar beberapa belas jam kemudian Akhirnya polisi justru malah mengetahui bahwa Chris Benoit meninggal Dengan cara gantung diri di tempat gym pribadinya Nah kenapa bisa seperti ini? Kenapa Chris Benoit bunuh diri dan membunuh anak dan istrinya? Ya banyak di awal-awal itu banyak spekulasi karena polisi juga pada waktu itu nampaknya belum bisa mengungkapkan dengan jujur kenapa bisa seperti itu Itu kan public figure, banyak orang yang ngefans dia Banyak orang yang terinspirasi oleh Chris Benoit Jadi ketika ada kabar bahwa dia melakukan bun diri setelah membunuh keluarganya itu kan benar-benar sadis Makanya polisi juga awalnya itu simpang siur tetapi pada akhirnya memberikan beberapa penjelasan Nah tetapi walaupun penjelasan yang diberikan oleh kepolisian itu sudah memadai Ada saja beberapa teori konspirasi yang menjelaskan bahwa Chris Benoit tidak pernah bunuh orang Chris Benoit justru adalah korban Dia dibunuh oleh pihak lain Nah dari mana cerita yang seperti itu? Ada beberapa alasannya Yaitu diantaranya adalah sehari sebelum Chris Benoit diketahui bunuh diri Kan membunuh dan bunuh dirinya itu dalam tiga hari ya Hari terakhirnya itu adalah hari Jumat ketika Chris Benoitnya memang bunuh diri Nah tetapi sehari sebelum Chris Benoit ditemukan bunuh diri Ada di Wikipedia itu orang yang menulis bahwa Nancy istrinya itu meninggal Nah ini bagaimana ceritanya? Ada polisi saja baru tahu sekitar 14-15 jam sesudahnya Tetapi di Wikipedia sudah ada yang menulis bahwa dia meninggal dunia Nah akhirnya muncul banyak spekulasi-spekulasi Jangan-jangan ini kematiannya memang dilakukan oleh seseorang gitu Bukan bunuh diri Kemudian kejanggalan yang lainnya itu adalah yang tadi Chavo Guerrero ketika dia nelfon Nelfon sama Chris Benoit Itu di pertengahan telpon itu ada orang yang mengetuk pintu Kedengaran sama Chavonya Kemudian disitu ada perdebatan sedikit gitu Dan pada akhirnya ditutup dengan kalimat I love you gitu Ini kan berarti ada pihak yang lain Karena di hari dimana Chris Benoit itu membunuh istrinya dan anaknya Disitu nirinya telpon dan disitu ada pertengkaran-pertengkaran Nah jangan-jangan bukan Chris Benoit yang membunuhnya Tapi ada pihak yang lain Selain itu Chris Benoit juga ngirim pesan Aduh ini kenapa rumah pintu saya terbuka atau apa gitu Jadi kayaknya memang ada penyusup pada waktu itu gitu Kira-kiranya seperti itu Dan ada lagi masalah-masalah berikutnya Di antaranya adalah bahwa tetangganya Beberapa di antaranya Bersaksi bahwa pada hari itu Hari Jumat Ada pria berbadan besar Pakai kau sangsang warna putih Dan pakai calana hitam Itu masuk ke rumah Chris Benoit Ditambah lagi bahwa di rumah itu Ada satu kerat minuman beralkohol Masih ini Tapi semuanya sudah kosong Sudah diminum sama seseorang Tetapi ketika melihat misalkan Chris Benoitnya Kemudian anaknya dan istrinya Tidak terkandung alkohol dalam lambungnya Yang menunjukkan bahwa ada orang yang minum disitu Tetapi tidak diketahui siapa gitu Nah jadi sepertinya ini ada sesuatu Jadi ada sesuatu yang disembunyikan Jangan-jangan Chris Benoit bukan mati Bunuh diri Tetapi dibunuh sama seseorang gitu Siapakah kira-kira Ya banyak yang menduga itu adalah Kevin Sullivan Temannya di pemain Smackdown Dan kemudian Mantan suami dari istrinya Chris Benoit Mungkin ada dendam pribadi ada apa Tapi banyak sekali spekulasi-spekulasi itu Nah tetapi spekulasi itu tentu saja tidak merambat pada hal-hal yang lebih besar Karena bahkan pengadilan pada waktu itu juga sudah mengatakan bahwa spekulasi itu keliru Bahwa tidak ada kaitannya dengan Kevin Sullivan Tidak ada apapun Yang jelas adalah bahwa pelakunya ini adalah Chris Benoit Dari mana kita mengetahui bahwa pelakunya itu adalah Chris Benoit Kita lihat dari alur yang dibayangkan oleh para penyidik kepolisian di Amerika Serikat pada waktu itu Jadi yang pertama itu adalah bahwa Chris Benoit memang punya masalah dengan istrinya Karena beberapa saat sebelumnya atau beberapa waktu sebelumnya Sekitar setahun atau dua tahun sebelumnya Itu istrinya itu menuntut cerai Karena Chris Benoitnya dituding melakukan perselingkuhan Si istrinya menuntut cerai dan sejak saat itu memang hubungannya tidak baik-baik saja Itu masalah yang pertama Kemudian yang kedua yang pada akhirnya menjadi sangat besar dan menguat skandal Itu adalah bahwa Chris Benoit itu kan tipe pemain SmackDown yang nekat Dan sangat mencintai rasa sakit Kalau misalkan baraya nonton aksi-aksi Chris Benoit di SmackDown itu Itu mainnya tuh benar-benar nekat gitu Benar-benar kasar, benar-benar gimana gitu Bahkan finisher movementnya itu gerakan pamungkasnya itu Itu kan lebih banyak nyakitin dirinya sendiri daripada nyakitin lawannya Jadi lawannya berbaring di matras, kemudian dia naik ke pojokan, kemudian dia menjatuhkan badannya Nah, kepalanya, wajahnya itu menghantam si lawannya Sedangkan bagian bawah badannya itu semuanya kena matras gitu Jadi sebenarnya jauh lebih sakit itu gitu Tapi intinya untuk menegaskan bahwa Chris Benoit itu adalah orang yang sangat suka terhadap rasa sakit Dan karena itu, maka beliau itu ternyata mengalami gagar otak berkali-kali Jadi main SmackDown itu kan banyak orang yang menyebut bahwa dia bohongan Ya memang bohongan Bohongan dalam artian disitu ada skripnya dan sebagainya gitu Tetapi rasa sakitnya itu beneran baraya Jadi kalau mereka cedera, cederanya juga beneran Kalau patah hidung, patah tulang itu juga patah tulangnya beneran Patah hidungnya juga beneran gitu Jadi, ya rasa sakitnya itu beneran Nah, Chris Benoit itu telah mengalami gagar otak berurangkali Sehingga otaknya bener-bener rusak pada waktu itu Dan karena rusak, maka jadi sering ngalamun, sering marah sendiri Tidak bisa terkontrol emosinya dan sebagainya Nah, ini adalah penyebab kenapa dia misalkan melakukan tindakan kekerasan dan pembunuhan terhadap keluarganya Kemudian ditambah lagi bahwa Chris Benoit itu Nah, ini yang juga membokar aib WBE Yaitu bahwa dia sangat kecanduan pada steroid Dan jantungnya itu sampai sekitar 3 kali lipat lebih besar daripada seharusnya Maka para dokter kemudian mengatakan bahwa seandainya Chris Benoit tidak bunuh diri pada waktu itu Dalam waktu dekat dia tetap akan meninggal karena jantungnya yang sudah benar-benar parah Gara-gara steroid yang dia konsumsi selama bertahun-tahun Nah, kemudian ditambah lagi dengan bahwa Chris Benoit itu mengalami kesedihan yang sangat mendalam Ketika Eddie Guerrero, sahabatnya, itu meninggal dunia Dan plus ditambah lagi bahwa anak yang paling dicintainya itu Yaitu Daniel Benoit yang tadi masih umurnya 7 tahun itu Itu diduga atau didiagnosis oleh psikiater mengalami gangguan mental Sedikit sih, agak autis tapi sedikit Nah, inilah yang akhirnya menurut para penyidik itu Faktor-faktor inilah yang kemudian menyebabkan Chris Benoit membunuh keluarganya dan kemudian bunuh diri Dia otaknya rada rusak sehingga gampang emosi Kemudian steroid membuat dirinya memang sering kali kalap Kemudian dia punya beban kesedihan dari sahabatnya Dia punya rasa takut dan kekhawatiran tentang anak yang paling disayanginya Jangan sampai anak yang keterbelakangan mental ini hidup lebih lama lagi Karena dia akan lebih lama dalam penderitaan Mungkin pikirannya seperti itu Dan akhirnya memang memutuskan untuk membunuhnya Itu adalah skenario yang dibuat oleh para penyidik kepolisian Beberapa faktor yang tadi dianggap sebagai awal mula dari tewasnya Chris Benoit Dengan cara bunuh diri dan membunuh keluarganya Itu dua diantaranya benar-benar berdampak besar terhadap WWE Atau terhadap promotor gulatnya Yang pertama itu apa? Tentang rusaknya otak Chris Benoit Nah, ini kemudian orang-orang meminta pertanggung jawaban kepada Vince McMahon Selaku pemilik Smackdown pada waktu itu Ini standar keamanannya buat para pegulat itu di mana kok bisa sampai seperti ini Ada gagar otak yang terjadi berulang kali Tetapi orang yang dimaksud tetap main Orang yang dimaksud tidak diperiksa Tidak masuk rumah sakit Tidak ada penanganan ini itu Jangan-jangan memang pegulat-pegulat yang lain juga seperti itu Tidak ada penanganan terhadap keamanan dirinya sendiri Ternyata memang tidak ada keamanan atau pengamanan yang memadai untuk para pegulat-pegulat Makanya sejak saat itu WWE itu dituntut sama sekitar 60 atau 70 orang Yang meminta bahwa pertanggung jawaban terhadap gagar otak dan sebagainya Yang memang menjadi resiko dari para pemainnya Dari para superstarnya Itu yang pertama Kemudian yang kedua itu yang kemudian lebih fatalnya itu adalah Kenapa Benwah ketahuan mengkonsumsi steroid Ini kan berbahaya Nah setelah disimak-simak Ternyata sebagian besar para pemain SmackDown memang minum steroid Biar badannya kuat Biar badannya tangguh Otot-otot yang terbentuk dan sebagainya Maka mereka mengkonsumsi steroid Begitu Itu steroid itu sudah dilarang di Amerika Serikat pada waktu itu Tetapi tetap saja justru malah ada dan terlibat di promotor itu Bahkan pada masa-masa selanjutnya diketahui bahwa Vince McMahon itu Bukan hanya menyediakan steroid untuk para pegulatnya Tetapi merekomendasikan, menyuruh, menyarankan kepada para pegulatnya itu Untuk pakai ini, pakai steroid Dan bahkan disediakan di WWE itu dokter spesialis Untuk bisa memberikan dosis tertentu steroid kepada para pegulatnya Nah inilah yang sangat luar biasa Dan akhirnya apa? Setelah Chris Benoit itu meninggal dunia Penyelidikan terjadi dari mana-mana Dan akhirnya apa? Disimpulkan bahwa Vince McMahon memang benar-benar menyuruh Dan menganjurkan para pegulatnya untuk menggunakan steroid level tinggi Dan sampailah dokter spesialis yang tadi dibayar Vince McMahon itu Dijatuhi hukuman penjara Yang luar biasanya adalah ternyata Vince McMahonnya Bebas dari penjara Walaupun dia terbukti bersalah Walaupun dia terbukti memang secara sengaja Memberikan dan memaksa dan menganjurkan kepada para pemain Smackdown untuk mengkonsumsinya Nah yang lebih nahasnya lagi adalah Bahwa setelah pengadilan mengatakan Atau bahwa setelah orang-orang menyadari Bahwa ternyata Vince McMahon pada waktu itu Modal bisnisnya Atau semangat bisnisnya ternyata melampaui etikanya Dimana dia memberikan dan menganjurkan bahkan menyediakan dokter untuk orang-orang yang mau di steroid Kayak gitu Itu ternyata memang secara sistematis dilakukan seperti itu Ditambah lagi dengan sistem keamanan yang kurang Nah kan seharusnya dengan pikiran-pikiran seperti itu Maka Vince McMahon itu minta maaf ke publik gitu kan Saya mohon maaf karena begini dan begitu Karena memang sudah terbukti Tetapi ternyata boro-boro dia meminta maaf Boro-boro Vince McMahon itu begini dan begitu Dia justru malah nge-ban nama Chris Benoit Jadi siapa yang jadi korban siapa yang ngambeknya gitu kan kebalik ya seperti itu Jadi Chris Benoit yang jadi korban dalam konteks ini Tapi malah dia yang di-banet gitu Namanya dihilangkan dari sejarah WWE Ya tapi apapun itu Pada akhirnya Masyarakat kemudian mendorong kepolisian Untuk melakukan penyelidikan lebih dalam lagi Kepada WWE Kepada Vince McMahon dan timnya Dan disitulah pada akhirnya muncul Akhirnya terkuaklah Ternyata banyak sekali skandal dan masalah yang ada di sana Vince McMahon khususnya dalam konteks ini Ketahuan bahwa dia berkali-kali melakukan kecurangan finansial Kemudian yang paling fatalnya itu adalah Dia ternyata orang yang suka melecehkan dan memperkosa wanita Dan luar biasanya adalah Pelecehan itu biasanya selesai Karena apa? Karena dia duitnya banyak Jadi dia bisa mengintimidasi orang Dan dia bisa mengupahi atau menyuap orang lain Agar tidak menangkap dirinya Atau agar membuat dirinya bebas dari jeratan hukum Itulah yang terjadi kurang lebihnya seperti itu Sehingga walaupun sudah dia melakukan tindakan asusila Terhadap para perempuan itu Tidak pernah naik ke meja hijau Bahkan ketika sudah naik ke meja hijau pun Sekalipun ya disitu Ternyata Vince McMahon bebas penjara Maka dalam hal ini ada sebuah Pepatah yang sangat penting buat Baraya Yaitu Baraya silahkan nakal-senakal-nakalnya Asal sudah kaya raya Karena apa? Karena mau di Indonesia Mau di Amerika Serikat Kalau Baraya sudah punya duit Maka kejahatan apapun yang dilakukan oleh Baraya Itu banyak pengacara yang siap Untuk memutar balikan fakta Sehingga Baraya bisa dalam kondisi baik-baik saja Terima kasih karena sudah menyimak Saya Guru Gembul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya